Dana pendidikan makin kesini makin mahal. Bayangin aja, sekarang uang masuk sekolah harganya udah nyampe puluhan juta. Kalo kayak gitu, kira-kira nabungnya gimana ya biar uangnya cepet berkembang? Penasaran? Jangan skip video ini dan tonton sampe abis. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau cerita nih. Kalo kemarin, aku sempet nanya ke beberapa orang tua yang udah nyiapin dana pendidikan buat anak-anak mereka. Katanya sih, mereka nyiapin dana pendidikan dengan cara nabung di rekening bank aja. Kalo untuk budget pendidikan, udah pasti ditabungan. Kita itu udah tabung untuk anak dari semenjak anak pertama ada. Tapi kita tuh nggak yang harus sekian besarannya atau bagaimana, nggak. Ada presentasinya lah, tapi setiap bulan itu presentasinya tidak sama. Jadi kan ada yang kita prioritasin juga kan. Nah, nabung. Nabungnya di bank. Tetap atas nama anak aja. Buat ini sih, cuma buat kuliah doang. Kalo untuk biaya pendidikan SDSM, PSMA tuh nggak masuk ke situ. Buka buat khusus, buat kuliah. Nah, kalo kata financial planner, sebenernya mengumpulkan dana pendidikan dengan cara nabung di rekening itu tuh, nggak direkomendasikan. Soalnya nabung di rekening itu returnnya nggak tinggi. Bahkan terkadang jauh dikalahkan oleh inflasi. Dan lebih cocok untuk dana kebutuhan sehari-hari aja. Nah, nabung di rekening itu idealnya lebih ke operasional ya. Karena returnnya nggak tinggi ya, pertama. Kedua, dia kadang-kadang jauh dikalahkan oleh inflasi. Jadi, tidak disarankan untuk investasi di rekening. Rekening digunakan hanya untuk operasional kita bulanan, plus sama buat nyimpen dana darurat. Nah, kalo memang orangnya tidak mau berisiko, dia nabung di tabungan, di rekening tetap ngotot mau. Itu jumlahnya pasti akan lebih besar nilainya gitu, dibandingkan kita investasi. Kayak tadi itu, kalo harusnya kalo di investasi nabungnya bisa 500 ribu, ini karena di rekening biasa. Jadi, paling nggak sejuta lah, gitu. Jadi, itu lebih disarankan lebih ke instrumen investasi daripada di tabungan. Jadi, tabungan lebih ke buat operasional aja. Terus juga ini, satu lagi, godaan untuk pake rekening. Udah investasi di tabungan, tabungannya campur sama operasional. Bisa kepake, gitu. Tapi, masih ada loh orang yang takut untuk investasi. Banyak hal yang jadi faktor. Salah satunya, karena trust issues, ngeliat masih banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia. Contohnya, kayak yang satu ini. Kadang sekarang tuh kan, banyak investasi, jujur aja. Penipuan makin banyak, kita juga makin suka nggak percaya sama hal-hal investasi seperti itu kan. Banyak tuh investasi bodong, gitu kan. Jadi, itu sih sebenernya salah satu pertimbangan juga. Kita suka nggak berani investasi ke tempat lain atau pihak lain, kecuali kayak misalnya keluarga. Either, kadang keluarga pun bisa juga kita tertipu, kan. Benar. Itu makanya salah satu yang aku takut untuk berinvestasi, Sel. Mungkin, di antara kalian juga ada yang berpikiran sama kayak Kiki tadi. Ya, masih takut dan bingung mau pilih investasi apa buat ngumpulin dana pendidikan anak. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir. Yang penting, kalian tahu dulu nih, sistem investasi itu seperti apa, returnnya berasal dari mana. Jadi, jangan cuma dengerin kata-kata orang. Kalian juga cari tahu sendiri. It's okay kok, investasi ini bisa dipelajarin pelan-pelan. Yang penting, kalian pastiin, platformnya itu sudah terdaftar di OJK atau belum. Jadi, kita mengetahui legalnya. Legal sih yang menawarkan investasi tadi. Di perusahaannya, secara hukumnya seperti apa, terdaftar di OJK atau tidak. Kalau kita bisa konfirmasi ke OJK juga sekarang. Kalau nggak salah, nomor teleponnya 157. Atau by WA juga. Jangan khawatir, nolak kalau ada ajakan investasi. Ya kan, kadang-kadang biasanya itu ikut arus gitu ya. Misalnya, saudara, om paman gitu kan. Dan itu dari saudara terdekat tuh. Banyak kasus yang investasi bodong tuh karena orang terdekat, menghasilkan, segala macem gitu. Akhirnya ikut-ikutan kan, tanpa dia melihat backgroundnya tuh seperti apa. Itu jangan segan lah kita untuk nolak. Untuk nolak itu gitu. Di sini juga dibahas. Bagaimana kita menghindari investasi bodong. Setahun yang lalu, saya launching buku ini, Semua Bisa Kaya. Kebetulan penerbitnya juga dari Alex Media Komutindo, bisa dicari di Gramedia. Ini juga lebih ke perencanaan keuangan syariah. Tadi beberapa yang dibahas pun ada di sini. Kayak beda nyasaran si pendidikan sama investasi pendidikan. Terus hitung-hitungan pendidikan juga ada di sini. Jadi gitu ya, cara investasi yang aman. Nah, sekarang PR-nya adalah investasi apa ya yang tepat dan juan untuk nyiapin dana pendidikan? Oke, instrumen investasi itu kan ada macem-macem. Ada reksadana, obligasi, deposito, saham. Untuk memilih yang mana investasi, ya harus disesuaikan dengan profil risiko kalian. Untuk yang profil risikonya konservatif, kalian bisa pakai reksadana pasar uang atau bisa juga deposito. Kalau yang profilnya moderat, kalian bisa pakai obligasi. Sedangkan yang agresif, bisa pakai reksadana saham atau saham langsung. Biar makin paham, coba simak tips ini ya. Nah, untuk memilih produk investasi, kita harus tahu biaya berapa yang kita butuhkan nanti di masa depan gitu ya. Misal, biaya TK, sekarang anak kita belum lahir. Nanti TK tarolah lagi hamil, TK 5 bulan ke depan. Nah, berarti kan itu jangka pendek. Nah, itu produk-produknya ambillah investasi yang untuk jangka pendek. Nah, untuk SMA, SMP, kita pilih yang jangka menengah. Nah, kalau yang jangka pendek tadi contoh produknya apa? Bisa deposito, bisa reksadana pasar uang gitu. Kalau jangka menengah, investasinya bisa di reksadana campuran gitu. Atau emas juga bisa gitu kan. Sedangkan yang jangka panjang, itu bisa langsung saham. Atau kalau nggak berani, bisa reksadana saham. Atau mungkin properti gitu ya, yang bisa jangka panjang sekalian gitu. Nah, sekarang kalian udah makin paham kan? Tapi, kalau kalian bertanya-tanya nih, investasi itu lebih cuan yang mana ya? Balik lagi, ke jangka waktu investasi kalian. Atau lebih simpelnya, berapa tahun lagi sih anak kalian ini masuk sekolah? Misalnya nih, anak kalian mau masuk SD 2 tahun lagi. Nah, itu termasuk jangka pendek. Kayak yang dibilang Marfi tadi. Kamu bisa pilih deposito atau reksadana pasar uang. Yah, gitu ya kurang lebih. Nah, selain investasi, kita juga bisa pakai asuransi dalam menyiapkan dana pendidikan. Tapi, emangnya sepenting apa sih punya asuransi pendidikan? Asuransi pendidikan ini gunanya untuk memproteksi biaya pendidikan. Jadi, kalau misalnya nggak bisa bayar uang sekolah anak, karena kalian amit-amit nih, kalian meninggal dunia atau mengalami kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan premi, nah, asuransi itu akan meng-cover uang sekolah anak kalian tadi. Tapi, kalau kata Marfi, asuransi pendidikan itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena dinilai nggak cuan. Nih, dengerin. Kalau asuransi pendidikan terus saya nggak rekomendasi ya, gitu. Kenapa? Jadi, saya prefer itu kita untuk pendidikan itu langsung investasi pendidikan aja, gitu. Karena di buku saya ini, salah satu bab pernah saya bahas, gitu. Bedanya kalau kita mencairkan asuransi pendidikan dan investasi pendidikan. Waktu itu cash-nya, yang asuransi pendidikan, dia sudah membayarkan dari SD, sekitar 300 ribu per bulan untuk mencairkan biaya kuliah. Nah, yang satu lagi dia baru investasi 4 bulan. Nah, itu sekitar 200 ribu untuk biaya masuk SD. Jadi, nilainya itu hampir sama. Satunya, yang investasi pendidikan dia mendapatkan pencairan 10 juta, yang asuransi pendidikan hanya 9 juta, gitu. Jadi, ada faktor-faktor yang harus disiapkan kalau kita asuransi pendidikan. Misalnya, ada biaya buat perusahaan asuransinya. Terus, nilai investasi yang diasuransi kan tidak dibuka, ya. Jadi, kita hanya, dan itu harus di-sharing juga dengan perusahaan asuransi pendidikan. Nah, yang kita sarankan adalah mungkin investasi pendidikan, dan untuk pelindungannya, ambil asuransi jiwa, gitu. Jadi, bukan asuransi pendidikan, tapi asuransi jiwa yang nanti tidak hanya biaya pendidikan yang di-cover, tapi biaya hidup si anak secara keseluruhan, seperti itu. Nah, kita udah ngomongin panjang lebar nih, soal serba-serbi investasi dan asuransi untuk dana pendidikan. Buat kalian yang udah terbuka matanya dan langsung berencana untuk investasi buat dana pendidikan untuk anak kalian kelak, semoga kalian nggak ragu lagi, ya. Investasi pendidikan sebaiknya dilakukan sejak awal, sejak kita berencana punya anak. Karena, kita tahu biaya pendidikan sekarang itu sangat tinggi, bahkan ada inflasinya tiap tahun. Jadi, semakin dini kita nyiapin dana pendidikan, semakin kecil juga jumlah yang kita sisihkan per bulannya. Thank you buat kalian yang udah nonton ini sampai habis, semoga penjelasan aku tadi bisa jadi insight ya buat kalian. Aku Stella pamit undur diri, sampai jumpa di video Generasi Cuan edisi lainnya. Bye! Sampai jumpa di video Generasi Cuan edisi 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 Cuan ed